Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Nabila Di video kali ini aku bakal kasih tau tutorial Gimana caranya membuat bubble chat atau chat transparan di Android Contohnya seperti ini Buat teman-teman yang penasaran, gimana cara buatnya, setahitun terus Oke teman-teman langkah yang pertama disini teman-teman screenshot dulu Chattingan WhatsApp maupun DM Instagram seperti ini Jika sudah teman-teman pergi ke Google Play Store Untuk mendownload aplikasi yang bernama Background Eraser Nah aplikasi ini berfungsi untuk menghapus latar belakang si foto tersebut menjadi transparan ya teman-teman Oke langsung saja teman-teman install kemudian buka Dan tampilannya seperti ini Nah langsung saja teman-teman klik load the photo Dan teman-teman tambahkan screenshot tadi Jika sudah teman-teman langsung saja crop Seperti ini Dan klik down Nah disini teman-teman pilih saja yang auto Dan si merah-merahnya kita tempelkan atau kita simpan di si backgroundnya ini Lalu lepaskan Nah jadi seperti ini ya teman-teman transparan Jika sudah teman-teman langsung saja klik down Dan disini kita smoothkan Nomor 3 saja ya teman-teman Jika sudah teman-teman langsung saja save Oke disini sudah selesai teman-teman Oke disini kita gabungkan antara bubble chat dengan background atau foto Nah disini aku pakai aplikasi Pixel Lab Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi PGR Oke tampilannya seperti ini Kita langsung saja Kita hapus new text Kemudian kita ganti background hijau ini dengan background transparan Dengan cara klik layer Kemudian klik transparan Oke kita langsung saja masukkan background atau foto ya teman-teman Dengan cara klik icon plus Kemudian klik from gallery Nah disini teman-teman bisa pakai Atau bisa pilih foto gitu ya Misalnya aku pakai yang ini Kita pilih yang square satu banding satu Seperti ini Kita tarik ke bawah Oke disini kita klik layer Dan klik gembok Agar Agar gak maju mundur gitu ya teman-teman gambarnya Oke disini Biasanya aku setelah Menambahkan foto Yang mau dijadikan background Suka Aku suka pakai bentuk atau shape ya teman-teman Agak layer hitam gitu ya teman-teman Seperti ini Kita pilih warna Warna hitam Disini kita Fulkan semuanya Kemudian Kemudian teman-teman Pilih Opacity nya Nah Misalnya aku pakai yang 40 Jika sudah kita checklist Oke kita tambahkan bubble chat tadi ya teman-teman Nah Kita langsung saja Langsung saja klik checklist Disini teman-teman bisa Atur-atur Ukurannya ya teman-teman Dan Bisa diatur posisinya teman-teman Aku biasanya suka di tengah-tengah gini Nah seperti ini teman Kurang lebihnya Jika sudah teman-teman Langsung saja save Kemudian disini teman-teman Pilih kualitasnya Aku sarankan untuk Pilih yang paling Besar gitu ya teman-teman Biasanya aku Suka pakai yang ultra Agar Si gambar itu Terlihat HD banget gitu ya teman-teman Oke kita save to gallery Dan selesai deh teman-teman Yang lebihnya seperti itu teman-teman Tutorial Bubble chat Ala-ala Ya ala-ala aku gitu ya teman-teman Oke mohon maaf Apabila ada kesalahan Baik teman-teman Tukarannya seperti itu Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Dukung terus channel aku Dengan cara Like Subscribe And share Keseluruh sosial media Teman-teman Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Dan see you Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax